Dr. Boyke Puncak kenikmatan dalam hubungan suami istri diranjang bukan doku dari ukuran alat vital pasangan Menurut Dr. Boyke, Dian Dukraha Tidak benar mitos yang menyebutkan letak G-spot wanita cukup dalam Sehingga untuk mendapatkan puncak kenikmatan harus dengan alat vital pria berukuran besar Faktanya, kata Dr. Boyke G-spot atau titik ermasan itu Dalam letaknya ada pada sepertiga atas bagian alat kelamin wanita Dua pertiganya lagi tidak ada syarab sensitif Jadi sekecil apapun milik pria bisa memuaskan kalau bisa menyentuh sepertiga atas milik wanita Terang Dr. Boyke di kanal Youtube Tonic Show premier baru-baru ini Dia menyebutkan batas minimum panjang alat vital pria adalah 9 cm Di bawah itu tidak bisa memuaskan wanita Dr. dan seksolog Indonesia ini menyebutkan hasil riset dari Dr. RSCM bahwa 70% perempuan Indonesia jarang atau tidak pernah mencapai titik puncak ketika berhubungan dengan pasangannya Dia menyesalkan hal itu terjadi padahal secara alami di alat kelamin wanita sudah terpasang alat untuk mencapai kepuasan Kenapa tidak bisa puas karena persyaratan menuju kelimpatan itu tidak diberikan pria Dan minimnya pengetahuan wanita, tutur Dr. Boyke Menurutnya kaum wanita harus menanamkan pikiran bisa mencapai titik puncak saat berhubungan dengan pasangannya Kemampuan pria di atas lenjang hanya membantu wanita Biasanya terang Dr. Boyke, para pria untuk menggarahkan pasangannya melakukan berbagai cara Seperti menyentuh, mencium, menjelati, meniup, membisikkan kata-kata cinta Namun lagi ada kemampuan mencapai kepuasan itu ada di gen perempuan Ironisnya, tanpa Dr. Boyke, kebanyakan perempuan di Indonesia menganggap laki-laki hebat Jika bisa memberikan kepuasan dalam berhubungan Akibatnya 15-30 menit main wanitanya belum sampai puncak Laki-laki keburu capek Itu karena wanita berpikir puncaknya dilakukan pria jelasnya Lantas bagaimana tipe alat keraming pria yang bisa membuat wanita mencapai kenikmatan Dr. Boyke kembali menyedurkan hasil riset dari Inggris Yang mana para wanitanya suka berganti pasangan Hasil riset membuktikan wanita ternyata lebih puas dengan pria yang memiliki alat keraming tipe pendekar Alias pendek dan kekar Hasil riset itu menunjukkan bentuk pendek dan kekar bisa menutupi spot Kesimpulannya, yang panjang dan besar bukan jaminan memuaskan wanita Justru pendek dan kekar bisa membuat wanita bahagia kungkasnya